baik dalam konten sekarang ini kami sedikit akan memberikan info ya terihal safety palp yang biasa dipergunakan di unit water heater listrik kenapa kami buatkan konten seperti ini karena yang kami lihat di video-video yang sudah kami upload itu ada beberapa yang bertanya perihal safety palp nah safety palp ini dipergunakan untuk water heater yang kapasitas dari mulai 10 hingga 100 liter ya kecuali water heater gas lain cerita dengan water heater tenaga surya juga ada ya safety palpnya yaitu sendiri dan toss and clapnya sendiri tetapi kalau untuk jenis water heater seperti yang ada di gambar ini ya Nah itu jenisnya ya salah satu ya salah satu jenisnya karena water heater 10 liter hingga 30 liter berbentuknya persegi ya sementara dari 50 hingga 100 liter bentuknya silinder tabung silinder gitu ya Nah contohnya seperti yang di gambar ini itu rata-rata mempergunakan safety palp sekecil ini tetapi walaupun kecil ini peranannya sangat penting sekali dan jangan sampai diabeikan untuk tidak mengasang safety palp ini ya dari namanya aja safety palp pengaman ya nah dari dari satu unit benda atau barang sekecil ini memiliki dua fungsi satu ini tuh ada dua fungsi fungsi yang pertama adalah sebagai toss and clap yang dimana yang fungsinya ini kan selalu dipasang di inletnya inlet water heater yang dimana fungsinya toss and clapnya itu ya airnya bisa masuk ya makanya disini ada simbol panah ya air bisa masuk ke unit tabung tapi setelah ditabung ya terutama air itu udah panas dia tidak bisa bercampur kembali panasnya ya bukan airnya yang berbalik bukan tapi suhu panasnya kalau airnya nggak mungkin berbalik kalau airnya ya karena dari sini justru tekanan itu lebih tinggi itu ketimbang yang di dalam tabung tetapi pengertian dari berbaliknya air itu adalah suhunya ya setelah panas di dalam tabung karena ada safety palp atau toss and clap yang bekerja jadi suhu air yang di dalam tabung itu tidak akan bercampur dengan air yang ada di fleksibel tersebut yang suhunya masih dingin itu fungsinya ya jadi intinya air bisa masuk ya setelah diolah setelah panas di dalam tabung si air tersebut tidak bisa bercampur dengan air yang siap akan masuk kembali itu pengertiannya itu fungsi yang pertama lalu masih dari di satu barang ini fungsi yang keduanya yaitu sebagai pengaman ya yang artinya ketika di dalam tabung tersebut ya kelebihan tekanan contohnya di waktu proses memanaskan oleh air tersebut ya itu kan memiliki tekanan mendidihnya itu kan menimbulkan tekanannya ketika melampaui batas yang sudah ditentukan daya ketahanan tabung gitu ya maka si tabung tersebut akan aman karena memiliki safety palp ini jadi ketika air tersebut tekanannya melampaui batas dari batas maksimal tekanan tabung gitu ya air itu akan keluar dari lubang yang kecil ini ini adalah area safety palpnya ya ini area safety palpnya dalam sini ya sama-sama memiliki pair tetapi pair yang disini permanen pihak pabrik dipasang secara permanen tidak bisa dibuka kalau untuk pair yang di sini tetapi kalau untuk yang di dalam tosen klep ini ya masih bisa dibuka Oke jadi sudah jelas fungsi dari barang seperti sekecil ini itu ya safety palp ini memiliki dua fungsi yang satu sebagai tosen klep air bisa masuk tidak bisa berbalik yang kedua sebagai safety palpnya ketika air di dalam tabung tersebut tekannya tekanannya melebihi dari batas kekuatan tabung maka safety palp ini akan bekerja akan mengurangi tekanan dengan keluarnya semburan air disini tentu semburan air disini itu air panas ya karena itu akan mengurangi tekanan yang melampaui batas di dalam tabung tersebut akan terbuang disini jadi kalau seandainya yang memiliki water heater itu alangkah baiknya kalau menurut tempat saya ya dijauhkan dari area yang dibawahnya itu biasa ada orang contohnya akan kebanyakan ada juga yang dibawa dipasang di atas kloset ya kloset duduk gitu kan di atas ada water heater gitu ya setidaknya minimal di samping yang sampingnya posisinya gitu ya supaya kita juga tidak tahu kalau suatu saat emang tekanannya itu melampaui batas pasti disini menyemburkan air panas untuk mengurangi tekanan tersebut setelah tekanan tersebut stabil dan ini akan menutup sendiri ya ketika melampaui batas tekanan ini akan secara otomatis ngurangi dengan keluarnya air setelah tekanan tersebut stabil kembali ini akan menutup sendiri tetapi bagi yang memiliki water heater ternyata dari sini semburannya itu tidak berhenti-berhenti bocor terus gitu ya walaupun tidak deras ada kemungkinan safety palp ini udah rusak atau kalau toh ternyata tidak menyembur gitu tapi ada beberapa kali pernah menetes atau terlihat disini seperti ada embun gitu ya air mau jatuh gitu ya dan sesekali air tersebut emang suka jatuh nah untuk mengatasinya hal seperti itu ya di luar semburan kita tinggal seperti ini aja contohnya disini ada kelihatannya waktu dipasang itu kelihatan ada air mau jatuh bahkan pernah kelihatan tidak di bawah lantai itu ada basah gitu ya ini coba aja diungkit seperti ini siapa tahu ada kotor yang menggancel gitu ya diungkit aja seperti ini nah gitu ya lalu sentakan gitu gini aja beberapa kali aja supaya ketujuannya supaya kalau ada yang menggancel gitu ya kotor bisa lepas gitu ya siapa tahu di dalamnya ada krak atau ya biasanya krak sih ya krak air gitu ya coba aja seperti itu ya kalau ternyata tidak berhenti masih suka netes ya diganti aja septi palosnya jangan sampai mentang-mentang disini suka keluar air ya bahkan pernah nyemburu padahal itu berfungsi dengan baik itu untuk mengurangi tekanan yaitu emang pengamannya seperti itu sistem kerjanya ini septi palos eh malah ini malah disumpel gitu ya jangan sampai seperti itu lubang ini walaupun kecil seperti ini ini jangan sampai disumpel gara-gara pernah mengalami keluar air ya jangan sampai disumpel ini bener-bener sangat berfungsi sekali sangat berguna sekali untuk pengaman ke unit water heater itu sendiri ya kalau seandainya ini di lem besi itu disumpel ya sampai dipermanen nanti suatu saat ke si tabung tersebut mengalami ya mengalami kelebihan tekanan dari proses Hai memanaskan dari elmen itu karena yang lubang ini tersumbat ya walaupun peri ini udah mengizinkan air itu harusnya keluar dari sini dia tidak mau keluar biasanya pecah di tabung bagian sekitar elmen di situ pecah biasanya ya saya pernah nemu yang water heater yang safety palopnya ini tidak dipergunakan karena ininya diganti dengan tosen clap biasa nah tosen clap biasa yang biasa dipergunakan untuk pompa air yang baru bahan kuningan itu itu kan hanya ada ada satu fungsi aja yaitu safety apa tosen clapnya aja tapi safety palop ini tidak ada nah bagi yang memiliki water heater kalau seandainya mau mengganti merasa rusak bagian clapnya lalu tidak tidak diganti keseluruhannya ya oke bisa tidak jadi masalah bisa mempergunakan clap tosen clap yang biasa dijual di toko pompa gitu ya itu juga bisa mempergunakan itu cuman ini jangan sampai dilepas ya ininya jangan sampai dilepas jadi ini tetap di unit tabung klap yang barunya itu di sini ya klap di baru di sini dipasang di sini rata-rata tosen clap itu yang berbahan kuningan itu kan deratnya derat dalem ya oke di sini bisa bisa terpasang nanti yang di ujungnya lagi itu ditambah double napple saja gitu ya tapi ya itu tadi yang kami katakan ini jangan sampai dibuang gitu ya itu untuk pengaman safety palopnya yang sebagai fungsi kelebihan tekanan ya Nah lalu untuk masalah fleksibelnya ya karena banyak banget jenis fleksibelnya ya seperti ini usahakan kalau untuk air yang masuk ya eh sorry air yang keluar karena suhunya panas ya dari unit tabung tabung water heater itu untuk hasilnya gitu ya linotnya itu usahakan mempergunakan fleksibel sejenis ini stainless dan beksibel fleksibel sejenis itu tuh sejenis ini tuh ya bermacam-macam ya bahannya ya ada yang yang tipis ada yang tebal ini termasuk yang tebal karena ini Merk apa ya Merk kesan eh kalau salah ngesan eh ya ini merksan ini paling tebal ya kualitasnya bagus Nah kalau seumpamanya yang walaupun bentuknya seperti ini tapi lentur gitu ya tipis ya itu biasanya kendalanya jika mempergunakan yang fleksibel tipis tapi modelnya yang kaku itu ya suka ini water heaternya itu suka bunyi kayak semacam bunyi ada siulan gitu ya bunyi siulan gitu ya itu faktor dari fleksibelnya itu terlalu tipis gitu ya itu sering saya alami yang bukan sering ya pernah menemukan gitu permasalahan water heater bunyi kayak ada yang bersiul yaitu gara-gara fleksibelnya itu tipis ya kalau pas anda yang memiliki water heater emang sama ada bunyi itu coba aja dipegang ya bagian fleksibel fleksibel seperti ini yang itu dipegang itu akan hilang itu sebetulnya getaran air di dalam karena karena fleksibelnya terlalu tipis makanya akan terjadi kayak ada suara siulan gitu ya karena itu untuk fleksibel air keluarnya dari water heater tuh gunakan fleksibel yang lumayan tebal seperti ini ada juga yang toko itu memberitahukan bahwa fleksibel yang berbentuk anyaman gitu ya seperti ini kan disebutnya fleksibel anyaman gitu ya fleksibel anyam ya ada yang dikatakan sebisa untuk air panas gitu kan walaupun bentuknya anyam tapi bisa air panas tapi menurut saya ya itu pendapat saya ya sesuai di lapangan gitu ya tetap jangan dipergunakan untuk air panasnya sekuat apapun ya jenis anyaman seperti ini walaupun statusnya bisa sampai kekuatannya tertera gitu ya hingga 80 derajat gitu ya tetap aja lebih bagus ini gitu kalau ini asli-asli di dalamnya ini tidak ada selang tapi jenis seperti ini ya walaupun tertera bisa dipergunakan untuk air panas di labelnya tersebut ya sama juga gitu ya tidak akan tahan lama lagi tuh lama-lama kaku dia punya selangnya karena di dalam anyaman ini ya di dalam anyaman ini tuh di dalamnya tuh selang ya jenis selang itu di dalamnya itu yaitu selang itulah yang ketika kena suhu panas yang lama-lama tuh kaku itu yang membuat sislam tersebut cepat bocor gitu ya ya mungkin ada perbedaannya antara selang fleksibel anyaman yang khusus air biasa gitu ya dengan fleksibel anyaman yang bisa dipergunakan air panas ya mungkin di situ kekuatannya ada perbedaannya tapi tetap saja ya kalau masalah kekuatan untuk air yang panasnya itu tetap jenis seperti ini ya mahal sedikit tidak jadi masalah yang penting aman itu kan seperti ini kalau untuk air dingin tuh biasanya kan pemasangannya itu bolehlah mempergunakan selang anyaman seperti ini untuk air masuknya gitu ya untuk menghemat karena emang selang anyaman fleksibel anyaman dengan yang kaku ini tuh kaku yang tebal ya yang tebal itu mungkin harganya bisa dapat dua dua atau tiga mungkin ya dengan yang jenis kayak gini dua dua selang anyaman ini sama dengan harga satu ini itu harganya biasanya seperti itu ya tetapi yang kata dari dari itu yang yang kami katakan kalau untuk menghematnya ya hanya air masuknya saja yang mempergunakan selang anyaman seperti ini ya syukur-syukur dua-duanya mau air masuknya maupun air yang keluarnya yang pergunakan selang seperti ini semua fleksibel seperti ini semua itu lebih bagus lagi gitu ya Oke sudah jelas ya mungkin ini bisa menjawab dari apa yang dipertanyakan di kolom komentar ya dan tidak bisa kami jawab satu persatu mungkin melalui konten ini video ini bisa terjawabkan yang intinya tadinya kami hanya mau menjelaskan hanya perihal sektipalp ini saja tetapi ya tidak ada salahnya sekalian kami impokan perihal selang fleksibelnya gitu ya Oke sudah jelas terima kasih untuk anda yang sudah nyimak sampai tuntas semoga apa yang kami sampaikan sedikitnya damang pangat terima kasih baik itu saja yang bisa kami sampaikan semoga sedikitnya dan memperhatikan terima kasih bagi anda yang sudah masuk ke channel kami semoga anda kita semua selalu diberikan kesehatan dimudahkan berbagai macam urusan amin amin ya rabbal alamin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ayin jasih